Halo crafter Gimana ya membuat bros bunga dari kain flanel yang bentukannya seperti ini Yuk kita tonton Tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe untuk berlangganan gratis di channel ini Dan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video tutorial terbaru dari Geri Aksesoris Oke selamat menyaksikan Yuk langsung kita mulai cara buatnya Kita siapkan kain flanel dengan ukuran 3x3 cm Di bentuk persegi seperti ini Buat 10 persegi ya Kemudian kita ambil salah satu perseginya Dan kita lipat jadi dua seperti ini Kita gunting Membentuk Lengkungan Seperti ini Lakukan hal yang sama Pada ke 10 perseginya Selesai Setelah itu Kita ambil kain flanel juga dengan ukuran yang tertera pada video Kemudian Kita gunting kecil-kecil Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita beri lem Lalu gulung Gulung Sampai ujungnya Sampai ujungnya Beri lem Gulung sampai habis ya Seperti ini Kemudian Kemudian Kita ambil kain flanel warna orange Dengan ukuran 1,5 x 6 cm Lakukan hal yang sama Seperti tadi Ditumpuk pada kain flanel yang warna pink ini Digulung Seperti ini Ini kita namakan Putik bunganya ya Putik bunganya Sudah jadi Sekarang kita akan merangkai Kelopak Pada putiknya Di lem Satu persatu Seperti ini Untuk lapisan pertama Kita pakai 5 kelopak Ditumpuk Dengan 5 kelopak lagi Untuk lapisan kedua Seperti yang saya contohkan Pada video Di lem Satu persatu Seperti ini Selesai Merangkai putik Dan kelopaknya Jadi bunga yang lucu kan Untuk belakangnya Kita tutup Dengan kain flanel juga Kain flanelnya Kita buat Lingkaran Seperti ini Sekarang Kita akan pasang Kain keras Yang sudah kita Potong Kanan dan kirinya Untuk dimasukkan Peniti Seperti ini ya Kita lem Peniti pada bunganya Seperti ini Tekan-tekan Agar lem Merkat Lebih kuat Dan bunga Dari kain flanel pun Sudah jadi Bros bunga Dari kain flanel Gimana nih Menurut teman-teman Cantik gak Komen di bawah ya Jangan lupa untuk Like, share, komen And subscribe Dah Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax